Terima kasih Tuhan Engkau berkata-kata kepada setiap kami Engkau tahu akan bergumulan kami Tantangan Keadaan kami masing-masing Tuhan Engkau tutupi hamba-Mu yang penuh kekurangan Kelemahan ini Engkau berkenan memakai dia Juga talk guru-guru sekolah minggu Hamba-hamba Tuhan Di mana-mana yang akan menyampaikan Firmamu, pakai kami Tuhan, di dalam segala kekurangan Kelemahan kami, urapi kami Untuk boleh menyampaikan Kebenaran firmanmu Dengan penuh kuasa dari roh kudus Sehingga firmanmu Tidak akan berlalu begitu saja Firmanmu bahkan boleh memasuki Hati kami yang terdalam Firmanmu boleh Menegur jika lu perlu Firmanmu boleh menegurkan iman kami Firmanmu boleh mendorong Komitmen kami Di dalam mengikuti engkau maupun Menjadi murid-muridmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Pak Ardiman dan Bersib Tim Yang sudah memimpin Puji-pujian kita hari ini Sehingga kita boleh terus Diingatkan Akan kasih Tuhan Akan pengharapan kita Yang teguh di dalam Tuhan Selamat siang Sudara sudah dikasih oleh Tuhan Bagaimana kabarnya Ngantuk ya Agak lesu ini ya Oke sebelum film Adulan saya cerita Setuah Somehow Sudara satu hari Vladimir Putin Osama bin Laden Sama Presiden Josh Bush Ketemu bersama di Afganistan Mereka kebetulan Lagi sama-sama Eh kesandung Lampu Ternyata lampu Aladim Nah Keluar si Jin Wah Jinnya Kamisya-kamisya Sudah Sudah dibebasin Ya Dari Belembu selama Berapa tahun ceritanya itu Seribu tahun ya Lalu Jin ini Memberi hadiah Kepada tiga orang Yang sudah Membebaskan dia Dikasih kebebasan Meminta sesuatu Apa saja Giliran pertama Putin Kenapa ya Dia lihat Tentara Rusia Sudah kalah Di Afganistan Mereka ini Bakalnya Bisa dibunuh Lalu Putin Minta sama Jin Aku minta Bebaskan Semua orang Rusia Dari Afganistan Cabut mereka semua Supaya selama Puk Tidak ada orang Rusia lagi Di Afganistan Selamat semua Giliran kedua Osama bin Laden Tanya Kamu mau apa sekarang Pikir-pikir Aku minta Engkau benteni Negeri ini Dengan tembok Yang kokoh Supaya Tidak ada orang asing Tidak ada tentara Entah Rusia Atau Amerika Yang bisa di negeri ini Masuk ke negeri ini Bentengi dengan kokoh Jinnya kabulkan Tiba-tiba Negeri Afganistan Diklingi Tembok Sudah Giliran Josbus Ditanyai Kamu mau apa Bingung Josbus Sebentar sebelum saya Ngomong ya Dia tanya Sama Jinnya Tembok yang kamu Barusan buat itu Kayak apa sih Si Jin bilang Oh tembok itu Tingginya paling dari Sepuluh meter Mengelilingi negeri ini Temboknya Tebal Tidak mungkin Bisa ditembus Oh gitu ya Lalu Jinnya tanya Ayo sekarang kamu Mau meminta apa Si Josbus bilang Mempenuhi negeri ini Dengan air Pinter ya Oke Sedang bangun semua Kita buka Amsal Temanya Masih sama Trust in the Lord Kita baca Amsal 3 Ayat 1 Sampai ke 10 Amsal 3 Ayat 1 Sampai 10 Mari kita baca Bersama-sama Amsal Pasal Ketiga Ayat 1 Sampai 10 2 3 Hai Anakku Janganlah engkau Melupakan Ajaranku Dan biarlah Hatimu Memelihara Perintahku Karena panjang Umur Dan lanjut Usia Serta Sejahtera Akan ditambahkannya Kepadamu Janganlah kiranya Kasih dan setia Meninggalkan Engkau Kalungkanlah itu Pada lehermu Tuliskanlah itu Pada loh Hatimu Maka engkau Akan mendapat Kasih Dan penghargaan Dalam pandangan Allah Serta Manusia Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Atimu Dan Janganlah Bersanda Kepada Pengertianmu Sendiri Akuinlah dia Dalam segala Lakumu Maka Ia akan Meluruskan Jalanmu Janganlah engkau Menganggap Dirimu sendiri Bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhilah Kejahatan Itulah yang akan Menyembuhkan Tubuhmu Dan menyegarkan Tulang-tulangmu Muliakanlah Tuhan Dengan hartamu Dan dengan hasil Pertama Dari segala Penghasilanmu Maka Lumbung-lumbungmu Akan diisi penuh Sampai Melimpah-limpah Dan Benjana Pemerahamu Akan meluap Dengan air Buat Anggurnya Tolong Sudara Tetap buka Kitab Sudara Karena kita akan Melakukan Observasi Terhadap Ayat-ayat yang Baru saja Kita baca Sudara Di dalam Kitab-kitab Bahasa Indonesia Bahkan juga Di dalam NIV Ataupun King James Version Agaknya Tidak begitu Nampak Hal-hal Yang sebetulnya Ditekankan Oleh penulis Amsal ini Tetapi Kalau sekarang Membaca Versi Contemporary English Version Di sini Nanti kita akan Lihat bagaimana Di dalam Versi ini Dicoba Untuk Menterjemahkan Kata-kata Ini Dari Grammar Bahasa Yang asli Lalu Dijelaskan Jadi Lebih jelas Lagi Sebab itu Saya minta Sudara tetap Membuka Mari kita Bandingkan Apa yang Dituliskan Di dalam Bahasa Indonesia Maupun Di dalam Versi Contemporary English Version Ayat yang pertama Sudara lihat Tadi Sepuluh ayat Yang kita baru baca Berisi tentang Dua macam hal Apa itu Perintah Dan Janji Right Ayat Ayat Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Itu berbicara Mengenai Perintah 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 Oke Sekarang kita Mau perhatikan Itu ayat yang pertama Dikatakan Hai Anakku Janganlah engkau Melupakan Ajaranku Dan Biarlah Hatimu Memelihara Perintahku Di dalam Terjemahan Yang sudah Memberi penjelasan Dikatakan My child Remember My teachings And instructions And obey them Completely Sudah lihat Ada tambahan apa Completely Artinya apa Ketika firman Tuhan ini Diberikan kepada kita Dikatakan Janganlah engkau Melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu Memelihara perintahku Dengan Sepenuhnya Sudah bisa tambahkan Itu di Kalau sudah mau kasih catatan Di Alkitab Sudara Ayat 1 ini Sebetulnya ada Penekanan Apa Completely Memelihara perintah Tuhan Dengan Sepenuhnya Bukan setengah Bukan setengah-setengah Yang ketiga Dikatakan dalam Bahasa Indonesia Janganlah kiranya Kasih dan setia Meninggalkan Engkau Kalungkanlah itu Pada lehermu Tuliskanlah itu Pada lo Hatimu Ini versi Inggris Let love And loyalty Always Show like a necklace And write them In your mind Ada tambahan apa Always Always artinya apa Selalu Bukan kadang-kadang Kadang-kadang kita punya kasih Kadang-kadang kita setia Kadang-kadang tidak Bukan Ayat ini berbicara mengenai Always Ayat kelima